Intro Dikenal sebagai penyanyi, Anji ternyata punya hobi mengabadikan kenangan sebagai caranya mengekspresikan kreativitas. Kamera seolah menjadi senjata andalan lelaki 38 tahun itu untuk mencipta cerita setiap momen hidupnya. Lewat vlog buatannya, Anji tak hanya berhasil menyalurkan hasrat berkreasi, ia pun mengabadikan kenangan dan memperoleh bayaran. Lantas seperti apa ala tempur ala Anji dalam setiap kesempatan? Benarkah demi membuat vlog, Anji kerap memikul tas berat 10 kg setiap harinya? Jadi saya itu punya beberapa kamera memang, yang penggunaannya berbeda-beda. Sebenernya satu kamera aja juga bisa, tapi kadang saya butuh sesuatu yang langsung pake gitu. Kayak ini misalnya buat ngevlog, ya dengan ininya tripodnya. Ini kalau kayak gini, itu bisa di... Tuh, dengan enak karena memang bisa ngeliat. Ini buat landscape. Lalu ada ini buat street. Itu udah berapa tuh? Udah tiga ya, bawa ya. Action cap. Ini lampu. Lalu di bagian lainnya, ya ini card reader. Card reader buat, supaya bisa mindahin ke sini. Ini laptop. Ini laptop. Jadi ini lumayan sih, buat... Berapa kilo? Ini kira-kira berapa kilo ya? 10 kilo mungkin. Bagi Anji, kamera adalah senjata yang tak boleh lepas dari jangkauannya. Momen yang indah, justru kerap datang di saat yang tak terduga. Bahkan demi menjaga momen-momen berharga tersebut, saat tidur pun Anji selalu mempersiapkan kameranya. Lantas, benarkah? Meski sibuk bernyanyi dan menjalankan bisnis, kini Anji tengah memperdalam ilmu fotografi? Gitu, jadi aku lagi ngebahas, aku kalau nge-vlog ngapain aja? Jangan lupa tersenyum, loh. Jangan lupa senyum hari ini. Jangan lupa senyum hari ini. Gini sih, saya selalu membawa kamera kemanapun. Tidur pun, naruh kamera. Siap-siap. Karena momen itu kadang suka datang tanpa diminta. Tanpa kita rencanakan, kan momen datang. Jadi siap-siap menangkap aja. Saya lagi mau belajar landscape fotografi. Landscape itu pemandangan, tapi juga itu nanti ada cityscape juga. Maksudnya di kota gitu, yang terus lampu-lampu dan lain-lain. Ya, jadi ya memang ini adalah salah satu hobi sekaligus mengumpulkan kenangan. Karena mengumpulkan kenangan itu penting. Bukan cuma buat di-upload, tapi buat kita sendiri. Kali aja nanti suatu saat kita akan merindukan masa-masa yang kita rekam.